salam dan bahagia bapak ibu guru hebat pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan aksi nyata untuk topik yang kedua yaitu kurikulum merdeka aksi nyata yang saya pilih disini adalah mengapa kurikulum perlu berubah bapak ibu guru hebat Indonesia telah mengalami 10 kali perubahan kurikulum yaitu yang pertama kurikulum rencana pelajaran di tahun 1947 kemudian kurikulum rencana pelajaran terurai di tahun 1952 kurikulum 1964 kemudian kurikulum 1968 1975-1984 1994 dan suplemen kurikulum 1999 dan kurikulum 2004 kemudian yang ke-9 yaitu kurikulum 2006 dan yang ke-10 yaitu kurikulum 2013 Bapak ibu guru hebat kali ini kita juga akan mengalami perubahan kurikulum di tahun 2024 mengapa kurikulum perlu berubah Bapak ibu guru hebat dalam video ini saya akan membahas apa itu kurikulum fungsi kurikulum bisakah kurikulum itu berubah Apakah perlu kurikulum berubah dan alasan kurikulum berubah dan alasan kenapa kurikulum 2013 dirubah ke kurikulum merdeka belajar Bapak ibu guru hebat apa itu kurikulum kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan dimana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik kurikulum itu kompleks dan multi dimensi kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan nah fungsi kurikulum bagi pendidikan yaitu untuk memandu dalam proses belajar peserta didik komponen kurikulum menurut Ralph Tyler yaitu komponennya satu tujuan kemudian konten selanjutnya metode atau cara dan yang terakhir adalah evaluasi dan apa sih pentingnya perubahan kurikulum Bapak ibu guru hebat dalam dunia pendidikan keberadaan kurikulum menjadi hal yang sangat penting karena arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum sehingga dalam merancang melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran guru akan berpatokan pada kurikulum yang yang diterapkan di satuan pendidikannya kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi perkembangan zaman kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka untuk saat ini dan masa mendatang lalu muncul pertanyaan mengapa kurikulum harus berubah Bapak ibu guru hebat kurikulum harus dinamis berkembang menyesuaikan kondisi kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah demikian juga dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula ikut berubah kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan karakteristik peserta didik saat ini selain itu kurikulum juga harus bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan dapat menyiapkan generasi bangsa untuk masa yang akan datang sebagai generasi yang visioner yang memiliki cita-cita besar dan mampu memandang jauh ke depan Bapak ibu guru hebat pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat itu yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara Bapak ibu guru hebat kemudian kenapa mesti kurikulum merdeka yang kita pilih berhijrah dari 2003 kurikulum 2013 dan ke kurikulum merdeka alasannya yang pertama adalah karena hasil evaluasi kurikulum 2013 nanti akan dibicarakan di video selanjutnya yang kedua keberhasilan kurikulum darurat yang ketiga adanya learning krisis pendidikan Indonesia yang keempat penanaman nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang kelima menyiapkan generasi abad 21 era industri Bapak ibu guru hebat pada topik ini saya juga melakukan tiga refleksi refleksi yang pertama yaitu dari topik yang saya pelajari saya sadar bahwa saya harus ikut andil dalam pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid dapat mengembangkan karakternya berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga mampu mengwujudkan profil pelajar Pancasila refleksi yang kedua dari topik yang saya pelajari ini saya sadar bahwa perubahan kurikulum sangat diperlukan untuk disesuaikan dengan keadaan murid agar tercapai tujuan pendidikan saya sebagai pendidik harus secara konsisten terus-menerus melakukan pengembangan diri agar dapat mengikuti perkembangan murid dan refleksi yang terakhir dari topik yang saya pelajari saya sadar bahwa dokumen KOSP adalah dokumen yang dinamis sehingga harus selalu dievaluasi secara berkala untuk bahan referensi dan refleksi untuk terus-menerus dikembangkan sehingga kurikulum selalu sesuai dengan satuan pendidikan dan kebutuhan murid itulah pemahaman saya tentang topik ini salam dan bahagia bapak ibu guru hebat see you next time selamat menikmati